Pemirsa memasuki masa libur natal tahun baru 2023, sejumlah wisatawan tapak mengunjungi salah satu objek wisata di Semarang. Ya, minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Lama tidak sulit meski sempat degur hujan. Dan selengkapnya kita akan simak laporan Galisa Putra bersama juruk kamera Wayu Sigit langsung dari Kota Lama, Semarang. Ya, pemirsa memasuki masa libur natal dan tahun baru 2023, antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke tempat wisata masih cukup tinggi di Semarang. Seperti salah satu destinasi wisata yang saya kunjungi saat ini, yakni kawasan Kota Lama, Semarang. Dan memang jika kita saksikan, saat ini kondisi wisatawan di sini masih sangat penuh. Dan kebanyakan dari mereka adalah keluarga yang datang bersama anak-anaknya untuk berjalan-jalan menikmati malam di Kota Lama, Semarang ini. Dan selain itu mereka juga datang untuk bersuah foto untuk mengabadikan momen-momen mereka berkunjung ke kawasan Kota Lama, Semarang ini. Dan selain itu mereka juga tampak berjalan-jalan untuk mengunjungi gedung-gedung ikonik yang ada di Kota Lama, Semarang. Dan memang Kota Lama, Semarang ini menjadi salah satu destinasi wisata yang sering dipilih oleh wisatawan karena berbagai alasan. Salah satunya, pertama ialah gratis dan tentunya terbuka untuk umum. Ada juga atraksi yang ditawarkan seperti tour sepeda keliling Kota Lama, Semarang. Kemudian ada juga pojok-pojok yang dapat digunakan untuk bersuah foto atau menikmati ikon di Kota Lama, Semarang ini. Dan selain itu, data dari Disbutpar Jawa Tengah mengatakan bahwa jumlah kunjungan di Jawa Tengah ini wisatawan sudah mencapai angka 1 juta. Dan dari jumlah tersebut, 2 ribu di antaranya ialah wisatawan asing. Dan sebanyak 97 ribu kunjungan ini tertuju pada Kota Lama, Semarang. Dan memang jumlah ini cukup tinggi. Dan jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Candi Berabanan yang hanya mencapai 60 ribu, kemudian yang mencapai 50 ribu untuk kunjungan di kawasan Candi Borobudur. Datang dari Kota Semarang namun juga beberapa kota di sekitarnya dan termasuk kunjungan dari luar kota seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan saat ini pengamanan terus dilakukan. Ada petugas gabungan dari Satpol PP, kemudian ada dinas perhubungan termasuk dari pengamanan TNI dan Polri yang mengamankan para wisatawan yang berkunjung ke daerah wisata Kota Lama, Semarang ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Galisaputra, Wahyu Sigit, MZN.